Om Swastiastu Halo teman-teman Bertemu lagi di channel Melali Lali Untuk kesempatan kali ini Kita akan melakukan Persembahyangan bersama Tirte Yatre Kepulau Jawa Yang ingin tahu kita kemana aja Tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah, beginilah keseruhan Dan kehebohan kita di dalam bis Untuk mengusir Rasa pegel dan capek Ketika kita sudah lama duduk Di dalam bis, heboh sekali Heboh, heboh, heboh Ini kita sudah sampai Di Gilimano Dan mobil bis yang kita tumpangi Sudah mau memasuki Bermaga Kita siap-siap masuk kapal Ini situasi di atas kapal Kita sudah turun dari bus Waktu itu Lautnya sangat tenang Dan bagus Jadi tidak Kapalnya tidak banyak bergoyang Jadinya aman Buat yang mabuk-mabuk laut Ini kita sudah tiba di pura Belambangan Pura yang pertama kita tuju Kita sampai di sana sekitar jam 11 siang Berangkatnya kita dari Bali Waktu itu sekitar jam 6.30 Untuk sembahyang di sini Waktu itu kita membutuhkan Satu pejati Dan sekitar 15 canang Dan sekitar 15 canang Selesai sembahyang Karena perut sudah lapar Lalu Kita makan siang Di Wantilan Pura Di Belambangan Yang lumayan besar di sana Dengan menu nasi kota Yang kita sudah pesan sebelumnya Pada warga Di sekitar sana Nah kurang lebih Seperti ini Penampakan menu makan siang Kita waktu itu Tapi di sana juga banyak Dagang-dagang makanan Minuman Bahkan kopi Bakso dan lain sebagainya Di situ banyak Yang harganya masih relatif ramah Di kantong Sehabis acara makan siang Kita istirahat sejenak Terlebih dahulu Sebelum kemudian Kita melanjutkan Perjalanan lagi Menuju Pura Alas Purwo Sambil minum-minum kopi Yang sudah bisa Kita pesan langsung di sana Yang satu gelasnya Cuma seharga 4.000 rupiah Ibu-ibu pedagang di sana Sangat gercap-gercap loh Bahkan kalau kita Kelupaan membawa jerigen Buat nunas tirte aja Di sana sudah ada yang diwal Dan kita langsung Disodor-sodori Ketika baru turun dari bus Waktu itu Kita berangkat Sekitar 100 orang Dengan menggunakan Dua bus Dan satu elep Ini Kita sudah tiba Di Pura Alas Purwo Di sana Kita sembahyang Di dua pura Ini pura yang pertama Yang kita tuju Puranya agak Masuk jalan kaki sedikit Dari tempat parkirnya Di sini Kita sembahyang Waktu itu Membutuhkan Satu pejati Dan sekitar Enam biji Ini kita masih Antre Menunggu giliran Sembahyang Karena waktu itu Sudah ada Teman lain Yang dari Bali juga Waktu itu ada Grup Harley Kalau tidak salah Yang sudah sembahyang Terlebih dahulu Di sana Lanjut Kita sembahyang Di Pura Alas Purwo Yang lagi satu Di pusatnya itu Selesai sembahyang Di Pura Alas Purwo Yang kedua Ini hari Sudah menjelang sore Kemudian Kita melanjutkan Perjalanan Ke Pura Semeru Agung Di Lumajang Di sini Daerahnya Agak Lumayan berdebu Jadi kalau teman-teman Sembahyang ke sana Jangan lupa Bawa masker ya Ini Kita sudah Kembali Berada di dalam Bus Perjalanan Keluar dari Pura Alas Purwo Yang jalannya Sudah lumayan Bagus Kita tiba Di Pura Semeru Di Lumajang Sudah tengah malam Waktu itu Lalu kita Makan malam Terlebih dahulu Sebelum sembahyang Dengan menu Makanan Yang sudah kita pesan Pada pengempuan Pura di sana Di sini Di wantilan ini Disediakan Karpet juga Untuk tempat Tidur Jika kita mau Mekomit di sana Dan Sukunya sendiri Di situ Lumayan dingin Mulai malam Hingga pagi Menjelang itu Lumayan dingin Sukunya Jadi Kalau mau Sembah yang Kesana Teman-teman Jangan lupa Menyiapkan Selimut Tapi Kalau mau Menginap Di sekitaran Tempat Di sana Di rumah-rumah Pendulu Di sana Juga sudah Disediakan Penginapan Penginapan Yang harganya Relatif murah Mulai dari 100 ribu Bahkan ada yang 50 ribu Itu ada Kamar mandinya Juga Tapi Di lingkungan Purunya itu Sendiri Juga sudah Disiapkan Tempat mandi Dan Kamar mandi Lumayan bersih Waktu itu Kita mandi Sebagian Ada yang Di penginapan Sebagian Ada juga Yang langsung Di mandi Di sekitaran Area Puru Habis Sembah yang Kita diajak Berpentun Ria Sama Jerong Kodi Pura Smeru Beliau Sangat Lucu Dan Menyenangkan Menulislah Dibada Besar Anda Jangan Menangis Karena Putus Cinta Tapi Menangis Karena Banyak Dosa Ngiringkan Nah Ini Suasana Malam Ketika Sudah Selesai Sembah yang Dan Kita Dudur Di Wantilan Puru Sembetul Nyeru Kinyang Kemit Di Pura Semeru Agung Lumajang Ini Jam Satu Malam Masih Belum Bisa Tidur Ini Suasana Pagi Setelah Kita Selesai Mandi Semua Lalu Kita Sembayang Bersama Untuk Pamit Kembali Ke Bali Ayo Ayo Senyum Senyum Biar Kelihatan Di video Senyum Kita Mau Pulang Sayonara Dadah 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 Sampai Jumpa Lain Waktu Lain Kesempatan Kita Siap Siap Mau Pulang Dadah Sayonara Dadah Sayonara Kita Siap Siap Mau Pulang Dadah Suasana Pagi Pagi Kita Mau Balik Ke Bali Semua Sudah Pada Habis Mandi Habis Harapan Habis Sembah Yang Pamitan Ada Juga Jagang Jajan Lengkap Ada Apa Itu Bubur Jajan Bali Risol Lengkap Sekali Berapa 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 Rata Ratanya Rata 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 Untuk Sarapan Pagi Mantap Lengkap Disini Lengkap Kita Semua Pada Cari Sarapan Pagi Kopi Lengkap Yuk Yang Jajan Yuk Yang Jajan Oke Dadah 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 Nah Ini Penampakan Dari Jajan Pagi Hari Kita Sudah Mau Balik Jalan Pulang Kita Berangkat Kembali Kebali Dari Buru Semeru Sekitar Jam 7 Pagi Setelah Melewati Hutan Gemitir Kita Tiba Di Rumah Makan Depot Sari Agung Kita Mampir Makan Siang Di Sini Sekitar Jam 11 Siang Lebih Menu Makan Siang Di Sini Sistem Prasmanan Dan Rumah Makan Ini Info Yang Kita Dapat Waktu Itu Katanya Buka 24 Jam Ini Rombongan Kita Lagi Makan Siang Bersama Sebelum Melanjutkan Perjalanan Menuju Bali Waktu Itu Kebetulan Makan Lagi Kosong Jadi Kita Makan Hanya Bersama Rombongan Kita Jadi Lumayan Heboh Mantap Mantap Ini Sekilas Daftar Menu Beserta Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Untuk Di Rumah Makan Depot Sari Agung Tersebut Oke Sekian Dulu Cerita Keseruan Kita Waktu Perjalanan Tirtayatre Dan Semoga Orang Nanti Tidak Bersama Nanti Amat Temur Sari Tidak 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 Tidak